Intro Selamat pagi dan salam sejahtera rakyat Malaysia Tuan-tuan dan puan-puan dan seluruh rakyat Malaysia Apa kabar tuan-tuan pada pagi ini? Semoga anda sihat-sihat dan dirahmati Tuhan Dan dipermudahkan urusan pagi ini Bertemu kembali dalam channel Bin Infinity kali ini Yang akan kongsikan kepada anda semua Satu tajuk yang dipetik daripada berita harian online Yaitu satu kenyataan yang dibuat oleh Timbalan Presiden Bersatu Yaitu Datuk Sri Ahmad Faizal Azmun Dia menyatakan kemelut bentuk kerajaan Kita tak tengok wayang Kita bermunajat kata beliau Timbalan Presiden Bersatu itu Berkata demikian dengan Nada berselorah ketika bertugur sapa dengan petugas media yang menunggu berhampiran kediaman Pengurusi Perikatan Nasional PN Tan Sri Muhyiddin Yassin di Bukit Damansara di sini hari ini Bagaimanapun Ahmad Faizal tidak memberitahu tujuannya hadir ke kediaman Beliau juga memandu sendiri kereta jenis jenis leks berwarna putih Tiba bersama istrinya dan Sri Dr. Nomi Asikin Muhammad Radzi pada jam 9.25 pagi tadi Semalam pengurusi Perikatan Harapan PH Datuk Sri Anwar Ibrahim berseloroh bahwa beliau Mau keluar menonton wayang apabila ditanya pemerintah ketika meninggalkan kediamannya Di bandar sungai Long Kajang dan sekali lagi ketika beredar dari pejabat beliau di Jalan Gasing Petaling Jaya Malah Anwar turut memberikan popcorn kepada pengamal media yang berkumpul di perkarangan pejabatnya Pas sejak pagi ketika itu Ahmad Faizal secara berseloroh turut meminta pemberita bertanya Anwar Mengenai wayang yang ditonton Presiden PKR itu Tanya Anwar dia tengok wayang cerita apa Hari ini perbincangan khas Raja-Raja Melayu diadakan di Istana Negara Sebagai usaha yang di Pertuan Agung Al-Sultan Abdul Shah Murangkumi kemulut pembentukan Kerajaan Persekutuan Pasca Pilihan Raya Umum ke-15 PRU-15 Datuk Pengelola Bijaya di Raja Istana Negara Datuk Sri Ahmad Fadil Samsudin dalam satu kenyataan semalam Berkata perbincangan khas itu bertujuan membelikan Al-Sultan Abdullah mendapatkan pendangan Raja-Raja Melayu Dalam membuat keputusan mengenai pelantikan Perdana Menteri yang ke-10 Nah tuan-tuan dan puan-puan Seperti mana kita tahu Tuan-tuan dan puan-puan dan seluruh rakyat Malaysia juga Sudah menonton dalam berita maupun media sosial Pada hari ini ada persidangan Raja-Raja Melayu di Istana Negara Dengan perbincangan berkaitan dengan pelantikan Perdana Menteri yang ke-10 Nah tuan-tuan dan puan-puan Ikuti channel ini supaya anda tidak ketinggalan Daripada saluran berita terkini Yang saya kongsikan dalam channel ini Daripada masa ke semasa Jadi sekian dan terima kasih Jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi